Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Dr. Pond Kali ini tangan saya ada Infinix Hot 12 Play ya Ketika dinyalakan Muncul seperti ini DM Peripid Corp Seperti ini Dan nempon mati kembali Kita nyalakan kembali Nah tunggu Muncul seperti ini ya Kata pemiliknya Nah disini kita akan melakukan Coba untuk melakukan flashing Terhadap handphone tersebut ya Dan untuk handphone ini Sudah security terbaru ya Maka disini kita akan Melakukan test point Disini kita Bongkar terlebih dahulu untuk handphonenya Kita buka casing belakangnya terlebih dahulu Oke kita bongkar terlebih dahulu Casing belakangnya Nah jika handphone Infinix Hot 12 Play kalian Belum security terbaru ya Belum pernah update Memware silahkan Untuk buatnya Tidak usah test point Tidak usah melakukan test point Cukup Menggunakan tombol Tombol polom atas dan tombol polom bawah ya Untuk buatnya Nantinya Nah berhubung disini Untuk handphone ini sudah Security terbaru Maka disini wajib melakukan test point Kita buka casing belakang Kita buka untuk mesin bagian atasnya ya Cukup bagian atasnya saja Nah disini untuk videonya saya percepat Supaya tidak memakan waktu cukup lama ya Oke Nah dan untuk titik test pointnya Untuk titik test pointnya ada di kapasitor Nanti saya tunjukkan untuk gambarnya Oke nah Ini untuk titik test pointnya ya Nah sebelah sini untuk titik test pointnya Sebelah sini untuk titik test pointnya ya Buka sedikit saja Nah yang ini Kapasitor yang ini Oke kita groundkan nantinya Oke disini kita ke tampilan PC terlebih dahulu Untuk bahan-bahannya silahkan download di deskripsi ya Sudah saya sediakan Nah disini sudah ada beberapa file Nah untuk yang disini sudah ada Pember infinic code 12 file nya ya Silahkan ekstra terlebih dahulu Kemudian disini ekstra Untuk MTK driver nya Jika belum pernah menginstall MTK driver nya Kita klik kanan Kemudian ekstra here Silahkan install terlebih dahulu untuk USB driver nya ya Wajib Jika sudah pernah menginstall nya Tidak perlu di install kembali Kemudian disini kita install kembali untuk live USB ya Nah jika sudah pernah menginstall nya Tidak harus kalian install kembali ya Kemudian disini kita ekstra untuk MTK bepas rep 4 Kita klik kanan ekstra here Kemudian disini kita ekstra kembali untuk pass tool nya Klik kanan ekstra here Kita tunggu Oke Nah disini kita buka SP pass tool Kita double klik Disini kita jalankan pass tool.exe yang ini Kita double klik kembali Oke disini pass tool sudah terbuka Oke disini kita masukkan untuk file scatter nya ya Kita pilih choice Lalu kita arahkan ke tempat Oke jika muncul seperti ini Kita close aja Kita tunggu Kita buka kembali untuk pass tool nya Oke disini kita masukkan file scatter nya Kita pilih choice Lalu kita arahkan ke tempat kita menyimpan hasil unduan tadi ya Kita kearahkan ke folder impidic nya Frameware nya yang ini Disini kita pilih firmware Kemudian kita masukkan File MT6765 Android scatter txt ya Nah yang ini Oke disini kita klik open Nah kita tunggu disini Kita tunggu sampai File nya terbaca Kita tunggu ya Oke disini sudah masuk untuk file nya Kemudian disini kita buka kembali Untuk bypass MTK bypass nya ya MTK bypass rep 4 ya Kita jalankan Kita double klik saja Kita jalankan Oke disini sudah Terbuka disini Lalu kita klik bagian bypass Klik bypass Oke kita ke tampilan handphone nya kembali Oke disini kita akan melakukan test point Kita lakukan test point terlebih dahulu Oke kita konekkan titik test point nya Kapasitor yang ini ya Yang kecil Kita konekkan Menggunakan pinset Atau Yang berbahan besi ya Oke kita presisikan Oke disini sudah terbaca ya Sudah terbypass Oke Nah disini kita masuk kembali ke Paste tool Disini kita pilih option terlebih dahulu Klik option kembali Pilih kembali connection Nah disini kita pilih what ya Yang ini Dan disini untuk com nya Kita samakan Nah disini kita pilih Bauder yang paling atas ya Paling atas Jika sudah kita close Kemudian disini kita klik download Kita klik download Oke kita tunggu Nah disini proses Blasting sedang berjalan Oke kita tunggu Oke disini sudah berjalan Nah muncul error seperti ini ya Error seperti ini Dan bagian error nya ini Di TKP Periped ya Bagian ini Error seperti ini Kita klik ok Nah bagian sini Oke kita klik ok saja Kemudian kita hilangkan Untuk bagian TKP Yang ini Kita hilangkan checklist nya Kita ulangi lagi Kita masuk ke Bepass tool kembali Kita klik Bepass Oke Kita cabut terlebih dahulu Untuk handphone nya Kita cabut terlebih dahulu Untuk soket baterai Kita pasang kembali Kita lakukan test point kembali Oke disini sudah terbebas Sudah terbaca untuk handphone nya Kita kembali ke Place tool Lalu kita klik download kembali Oke kita tunggu Oke disini sudah berjalan ya Untuk proses Placing nya Nah disini Saya percepat sedikit Untuk Videonya Supaya tidak memakan waktu cukup lama Oke kita tunggu Oke disini muncul kembali Error ya Muncul kembali error Nah disini untuk bagian Image Trans periped image ya Oke kita klik ok saja Nah kemudian kita Hilangkan checklist pada bagian Trans yang ini ya Yang kedua dari bawah Kita hilangkan checklist nya Jika sudah Nah disini kita ulangi kembali Kita masuk ke bypass tool kembali Kita klik bypass Oke kita ulangi kembali Untuk test point nya Kita cabut terlebih dahulu Untuk handphone nya Oke Kita lakukan Test point kembali Oke Oke belum berhasil Kita lakukan kembali Test point nya Oke disini sudah berhasil Untuk bypass nya Sudah terbepas Kita klik download kembali Oke disini proses Plesting sedang berjalan Kita tunggu Apakah error kembali ya Atau tidak Kita tunggu Oke kita tunggu Nah disini sudah muncul Keterangan download Oke ya Itu tandanya Stasing telah berhasil ya Kita cabut handphone nya Kita cabut soket baterai nya Kita pasang kembali Kemudian disini kita Nyalakan Oke kita nyalakan handphone nya Kita tekan Tambah power Ke lumayan lama ya Kita tekan Oke disini muncul logo Infinix Kita tunggu Kita tunggu sebentar Nah disini sudah Nah disini sudah Tidak muncul kembali DM Corrupted ya Seperti tadi Oke disini sudah muncul logo Kita tunggu Proses loading nya Sampai selesai ya Nah Jika setelah Plesting tidak ada Perubahan sama sekali Disini Untuk tampon teman-teman Silahkan teman-teman Ubah pada bagian Plestool Pada bagian Opsi download only ya Ubah ke VMware update ya Kemudian Silahkan Plest ulang Nah disini rupanya Untuk VMware nya Tidak cocok Dan handphone Tidak bisa disentuh ya Dan untuk Pix Layar sentuhnya Sentuhnya Sudah saya sediakan Untuk VMware nya Sudah VMware terbaru Silahkan download Di deskripsi ya Mudah-mudahan Terlalu Buat teman-teman semua Nah disini Untuk VMware nya Tidak cocok rupanya ya Nah tidak bisa disentuh Oke Untuk Pix nya Silahkan download Bahan-bahannya di Deskripsi ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya